Ketanah di hatiku yang lama haus akan berlayanmu Seperti saat dulu saat-saat pertamalah Kau dekat dan kau kecup bibir ini Dan kau detikkan kata-kata Nah aku nyanyiin itu dia beraksi Dia beraksi, aku diopening itu kan agak lumayan Tapi kan itu lagu dikecam gak boleh Emang kenapa beraksi? Kan ada jorok Beraksi Enak itu kotoran yang akan diluarkan Oh enak Dimarah-marahin dulu nih Susah gua Itu tuh dalam film yang apa tadi Disini ada tuyul Itu siapa aja tuh? Ada Bang Daus, Bang Oni, Bang Ucuk Baba ada disitu Itu tuh tuyul semua dong Iya Jadi aku tuyul perempuannya gitu Enggak yang main ininya siapa berarti? Karena kalau ada misalnya tuyul dan bayul gitu Terus ada tuyulnya Oni Ya jadi aku tuh tuyul perempuannya untuk jinn ceweknya Cerita tentang keluarga tuyul Ya gitu kan disini ada tuyul Jadi isinya tuyul semua Tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan untuk Loli Unyu Oh my god Luar biasa Loli ini dalam kondisi yang sekarang lagi viral-viralnya ya Alhamdulillah Masya Allah Karena Loli Sama Bajideh ya Beda dong beda Ini Loli Bukan Loli anaknya Nikita Mirjaun Bukan Ini Loli istrinya Abang Atta Atta Minta Oh Loli itu Aurel Aurel Ini tuh aku Diva Mini Indonesia Diva Mini Indonesia Luar biasa Karena aku doang kan Doan and only gitu Tapi kan ada yang lakinya juga Daus Oh iya Maksudnya perempuannya aku perempuannya Perempuannya kamu Iya Yang lakinya Daus Ya mungkin banyak yang Karena dua-duanya Mini juga Iya Tapi kalau kamu gak yang kurang pergaulan dong Iya Kalau kurang pergaulan jadi Mini Cooper dong Luar biasa Itu mobilnya aja yang youtuber Nah ini Loli ini ternyata kegiatannya banyak sekali Iya Selain content creator dia juga punya banyak kegiatan Yaitu konser tunggal kamu tuh nyanyi ya Nyanyi Kang Denny Aku juga nyanyi alhamdulillah Ini lagu-lagu Kasida apa yang bisa dilakukan Bukan Aku keroncongan ya Oh laper terus Bukan Maksudnya tuh kayak lagu-lagu yang lagi happening gitu Kayak lagu pop Aku kadang juga campur dengan dangdut gitu Karena aku kan konser ini benar-benar kayak tunggal Jadi aku benar-benar harus kayak mau ngasai panggung banget Oh luar biasa Panggungnya berapa kali berapa Dua kali tiga Atau-tiga Ya tinggi lah ya setinggi harapan orang tua Tinggi banget pokoknya Lagu-lagunya coba lagu-lagu apa sih yang biasa kamu nyanyiin tuh Kadang-kadang lagunya Kak Agnes Monika Hah Iya Gak mungkin Iya serius Suara kamu sampai Maksud tinggi Agnes Monika Sampai maka aku kadang-kadang lebih gitu loh Oh iya banget Berapa oktav berarti kamu Eh 8 Oktober Luar biasa Urat Urat kerongkongan lu pecah tau nggak Aku kan banyak kerongkongan kan nyanyi pakai suara perut Oh pakai suara perut Iya kan Suara punggung ya kan Coba saya pengen nyanyiin lagunya Ada lagu yang saya senengin Agnes ya Iya Ada lagu Rindu Ada lagu Matahari Terus ada lagu apa ya Lagu apa Lagu ini Lagu ini Lagu ini Ini apa ya Ini Rindu Mati Coba nyanyiin dikit aja Dikit aja Biar orang tau vokalnya kamu Karena kamu ngomong tuh Merepet Merepet Kayak yang Apa Fals gitu suaranya Coba nyanyi Aku sebenernya pengen nyanyi Mahalini Tapi karena disuruhnya Gak apa-apa mahalini juga gak apa-apa Saya suka Suka juga Ya udah dikit aja ya 3 2 1 Mati-matian ku Membelamu Di depan mereka Walau sakit aku Ku bohongi Kau beda dan lainnya Oh iya luar biasa Dengar kamu tuh ya tulang-tulang tuh rasanya lino Lino Jadi kayak Kayak mahal lino Mahal lino ya Begitu dengaran mahal lino Ada mahal banget Aku tuh tadi pas ada yang bilang Mahalini gitu Jadi aku langsung nyanyi Mahalini Tapi memang Mahalini tuh sekarang adalah salah satu diva yang muncul juga Iya terbang Luar biasa Dia bisa menciptakan lagu juga Membawakan lagunya Karena lagunya sendiri Jadi pendalaman Untuk si lagunya sendiri itu memang pasti bagus Nah udah menciptakan lagu belum? Aku udah punya single Tapi genre nya itu dangdut Oh dangdut Siapa yang ngarangnya waktu itu? Yang ngarangnya itu ada dari Dulu tuh siapa ya aku tahu lupa udah lama Ada Mas Ipung Ada almarhum kokoroi dari Nagasuara gitu Dulu Dulu tapi Lagunya lagu dangdut Tangdut Tahun berapa itu kamu buat single nya? Oh sebenernya tuh udah lama banget sebelum aku viral Nah udah lupakan aja udah Iya udah lama banget Tapi aku sering bawain pas aku konser Oh selalu dibawakan lagunya Gimana lagu dangdut nya coba? Dangdut ya 3 2 1 Aku sudah cantik Dimancung-mancungin Alisku disulap Dan juga tanam benang Aku sudah wangi Berdandanan seksi Fila bibir Fila degu Semua ku jalani Yaaay Yaaay Balang Balang lu Kamu waktu pas konser pernah ditonton sama dia gak? Hah? Kalau ditonton pastinya ini deh bubar semuanya Iya 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 Oh belum pernah, belum pernah Belum pernah Emang dia mau kacau Iya Nah sekarang ini kegiatan kamu udah dari nyanyi kayak gitu Kamu tuh udah mulai bikin kafe katanya ya Iya Udah mulai udah ada usaha sendiri untuk Masa tua nanti lah kalau kayak gitu kan? Iya sebenernya kalau kafe udah lama justru Oh sebelum kamu nyanyi Iya sebelum aku konser-konser tuh loli kafe dulu Ibu Auna loli kafe di konten itu Akhirnya aku tuh viral dengan jargon aku yang Welcome to mini vlog ibu Auna loli kafe Oh my god Gitu Nah itu viral abis viral gitu Akhirnya yaudah Akhirnya tuh gak cover-cover lagu aku yang dulu Yang 8 tahun yang lalu Viral di tahun ini Muncul kembali Jadi ada orang yang bikin lelucon di tiktok Dia tuh bikin kayak konser Loli Unyu Tiketnya 12 juta Terus tanggal 32 Awal-awalnya Iya Jadi bercandaan Bercandaan kan tanggal 32 Kan gak ada kan sebenernya Iya betul Ternyata pas abis lebaran itu jadi Jadi kenyataan Jadi kenyataan Kamu konser pertama dimana waktu itu? Konser pertama aku di Depok Terus aku di Di pasar di depan pasar itu Gak beda Pasar kemiri kalau ya bukan Pernyata di Depok tuh di Resforsure Abis itu aku di Cilegon Itu aku masih kayak Apa namanya Baru banget tuh dengan 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 konsep kamu Konsep sendiri Iya gitu Dan itu tiketnya Selalu sold out dalam Belum sampai satu jam Satu jam begitu dibuka Langsung habis Luar biasa sekarang Kalah dong Kalah dong Makanya kan Blackpink 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 udah kalah Udah semuanya Ini kamu tuh yang jadi uniknya adalah Kamu setiap nyanyi Kamu gak diiringin band Tapi diiringin doa Itu kenapa ya? Kenapa? Ben! Kan harus diiringin doa juga Supaya kamu lancar Selalu itu selalu Iya Itu diiringin band Bandnya siapa itu? Bandnya random aja sih Band Misalnya band yang selalu Namain aku gitu Kadang kalo misalnya gak pake band Aku pake minus one juga Pernah gitu Jadi minus one nya juga udah punya ya? Udah punya, udah punya band Dengan Atau suaranya kamu ya? Iya dengan Kuncinya kunci kamu maksudnya Kunci aku Misalnya aku konser satu sampai Sepuluh lagu Durasi satu jam sampai satu setengah jam Itu aku ya udah Lagu-lagu aku yang sering dibawain gitu Dan gongnya memang di lagu matahariku Dia selalu Agnes Monika kan? Nyanyiin dikit dong Lagu rindu Itu mah beda Kok rindu matahariku? Iya matahariku Dengarkan aku Matahariku Kocila Nyanyiin Gara-gara sepotong Di doma Kota gua sempoyong Itu lagi itu juga Pernah nyanyikan Pernah nyanyikan Jangan kena seotong Iya itu Lagunya kan ada-ada Dan sakit lho pak Itu aku suka kasih bonus sama itu Oh lagu itu Lagu-lagu ini gitu Dangdut-dangdutnya juga ada nyampur ya? Ada campur Kadang biar gak boring lah ya Itu salah satunya Dari genre yang tadinya Agnes Monika Kamu tuh termasuk penyanyi yang all round Bisa menyanyikan lagu apa aja Toh 40 bisa Dangdut juga bisa Terus lagu-lagu yang lagi viral juga Nah sekarang yang paling sering diminta sama penonton itu kamu nyanyiin lagu apa? Ya tetep sih gongnya itu di matahariku di ending Matahariku Kalau yang pertama-pertamanya tuh Matahariku itu karangan siapa ya itu ya? Angs Monika Eh cip-ciptanya Aduh aku lupa lagi Lupa ya nanti kita carilah Kita cari gitu Ya itu udah Karena itu aku Kenapa Kenapa orang banyak yang suka Jadi itu tuh aku dulu pernah aku cover Dan di covernya itu awalnya dihujat Terus tiba-tiba Jadi malah Orang pas aku nyanyiin lagi di salah satu TV Dan nyampe dan mungkin bagus Aku udah tau Ya udah akhirnya disitu Kamu dapet pujian Dapet apresiasi Betul Tapi Agnes sendiri pernah berkomentar? Nah itu dia se-epi-epi itu di Indonesia Tapi gak nyampe Mungkin epi-epi dia beda ya Epi-epi luar kali ya Tapi gak kalau mungkin Melihat kamu menyanyikan lagu Seperti apa yang dinyanyikan oleh Agnes Monika Pasti Agnes Monika Pasti akan Pasti memberikan kecaman ke kamu Ya sih Eh kecaman ya Apresiasi Ya pasti pujian lah Apresiasi Kalau aku pas Tantri Kotak tuh Aku nyanyi Tantri Kocak Ya aku kan kalau opening Lucu dong kalau Tantri Kocak Kotak 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 Itu segi tiga Itu segi tiga Oh ya 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 Kota tuh gini nih Nah aku nyanyiin itu dia beraksi Lagunya lagunya emang beraksi Iya beraksi aku di opening itu kan agak lumayan Apa Tapi kan itu lagu Dikecam gak boleh Emang kenapa beraksi Kan ada jorok Beraksi Enak itu kotoran yang akan di luarkan Oh ya Oh ya Dimarah-marahin dulu nih Susah gua Gua mau mau Gini nih kalau Komentatornya kencang disini Iya ini komentator Komentator Oh gitu Jadi saya tuh gak boleh salah Harus bener Harus bener Kalau salah dia giniin Sebenarnya gua gua benerin HP Tapi yang rusak bukan HP Tapi hati Iya Ht Berarti ht Ht yang menyerinya gitu Nah kamu tuh turunannya kan Bapak Padang Ibu Sunda Lah lah lahir di Lahir di Lahir di Sunda Dimana Di Rangkas Duh di Rangkas Di daerah Lebak itu Rangkas Bitum Oh daerah Lebok Itu jadi pas lahir di Lebok 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 Jadi aku tuh emang ada blasteran Oh blasteran Blasteran Padang sama Sunda Sunda Pengaruh yang paling banyak dari mana Bapak atau dari ibu Bapak juga kayaknya orang Padang yang udah jadi Sunda banget ya Enggak Ayahku malah Padang banget Si mamah juga Sunda banget Nah kalau Berarti ada permasalahan loh di dalam Masalah kuliner Makanan Kan si Bapak pasti seneng makanan yang pedas-pedas Tapi kan kalau mamahnya cinta dimasakin lah lagu Padang Eh lagu Padang Masakan Padang Masakan Padang Iya gitu Tapi Bapak seneng Apa yang pedas-pedas Enggak Jadi kayak Kalau masak tuh emang mamah bikinnya beberapa ragam Dari ragam Sunda Dari ragam Si masakan Padang gitu Masaknya emang gak satu macem Nah si mamah biasanya masakan Padangnya apa yang dibuat? Oh kayak balado-balado sih Balado-balado sih Balado-telor gitu Seperti lagu Lug Ebit lah Lagu-lagu balado gitu kan Balado Aduh untung udah tua kalau enggak aku timpuk Iya emosi jadi nyesel gitu 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 Tapi udah si mamah juga bisa masak akhirnya Bisa Mamah bisa Mamah bisa masak banget Kamu nurun dari siapa sih Dapet apa Seninya ini Dari Papa atau dari Mama Dari mana ya Dari Tertangga Dari Tertangga Dari keluarga juga suka nyanyi Mungkin bisa juga gitu kan Siapa yang suka nyanyi? Bapak atau Mama? Dia juga suka nyanyi tapi kayak hobi aja gitu Bukan seorang yang vokalis apa Tapi ya suka nyanyi mungkin Jadi udah akhirnya juga aku emang sebenarnya tuh Aku coba semuanya aja sih kan Jadi kayak aku Aku coba terus semua aku pelajari Jadi aku tuh kayak berpikir Aku gak tau mana yang akan mengangkat derajat aku gitu Jadi aku pelajari semuanya Gitu Jadi dari mulai komedi Aku ngelawak juga belajar MC aku belajar Semuanya aku pelajari Sampai akhirnya memang Gongnya itu di 2024 ini Gitu 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 deh pokoknya Ya udah aku nyanyi Sebenernya nyanyi udah lama Kamu gongnya itu adalah ketika kamu nyanyi Hmm Padahal kamu udah nyiapin kamu bisa nge-MC Bisa itu Kamu tuh belajar dimana itu kaya Nge-MC Nyanyi Ehm Mungkin dari temen-temen komedian Terus dari Juga aku pengalaman juga Karena aku udah lumayan lama Sepuluh tahun lebih Oh jadi kamu tuh otocicak 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 sayangku Belajar sendiri itu kan Otocicak Ya sempat juga belajar-belajar tetap pasti Kayak diajarin gitu sama temen-temen Awal karirnya kamu dimana kamu mentas pertama Ehm sebenernya awalnya aku ini main sinetron Oh main sinetron Iya disini ada Tuyul, Gindanjun, Aladin dan Alakadam Atau Bang Dausmini sebenernya Oh berdua Tapi itu aku belum berhijab Jadi aku rambutnya gini gitu gini Oh di apa di Dandani nah Di Dandani Tapi gak terkenal Belum terkenal Itu tuh dalam film yang apa tadi Disini ada Tuyul Itu siapa aja tuh yang main Ada Bang Daus, Bang Honi Bang Ujok Baba ada disitu Itu tuh Tuyul semua dong Iya Jadi aku Tuyul perempuannya gitu Enggak yang main ininya siapa berarti Karena kalau ada misalnya Tuyul dan Bayul Terus ada Tuyulnya Oni Ya jadi aku Tuyul perempuannya untuk Jin ceweknya Cerita tentang keluarga Tuyul Ya gitu kan disini ada Tuyul Jadi isinya Tuyul semua Oh Tuyul semua Oh Tuyul semua Angga merata Ciii caca merata Asik Lagu apa itu? Iya dulu ada 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 lagunya? Eh kamu kok ngerti bahasa dia? Ya kadang-kadang aku ngerti Kadang-kadang gagal Gitu 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 Aku kayak jalan sendiri aja Tapi kalau diajak-kadang kayu gitu Jadi dulu aku dari sinetron Terus nyanyi dangdut Gitu Nah setelah dari situ Mulai kamu belajar nyanyi tuh Jadi kamu tuh terjun di dunia peran terlebih dahulu Terus kamu belajar nyanyi Nyanyi Belajar nyanyinya gimana kamu tuh? Jadi aku tuh pernah gabung band The Baba Band Jadi Oh sama Ujok Ujok Aka Bukan Ujok Baba Ujok Baba Ya jadi tuh 2 tahun tuh kita Ini sama Naga Suara tuh 2 tahun Tapi kayak Mungkin Belum tuh Belum Belum muncul ya Tapi udah bandnya udah ada tuh ya Udah ada Berapa orang ya waktu itu ya? 5 5 orang Malah katanya yang pernah band itu pernah keliling ya? Keliling rumah Nyanyi keliling rumah Orang keliling kota ini keliling rumah Dramernya gitarisnya semua mini-mini dulu ya Dulu-dulu gitu Abis itu Alat-alatnya? Alat-alatnya gak tetap besar Tapi pemainnya mini-mini semuanya Dramernya mini dan lain-lain Udah tuh abis itu aku terus aja gitu ya Kamu penyanyinya kan disitu? Aku nyanyinya pokal seceweknya Yang lakinya siapa yang nyanyi? Bang Ujok Baba nya Gitu abis itu Kita juga bikin organisasi orang mini Terus aku juga Oh udah aku lewatin lah itu cover-cover lagu udah Udah gitu pas lagi Aku juga bikin Youtube gitu Nah di Youtube itu kamu udah mulai ini ya Iya Biasanya konten-konten di Youtube itu apa tuh Kamu itu biasanya? Aku ini orang-orang ini juga Jadi aku Apa namanya Mengeksplose Stasi Kehidupan Mereka tuh punya Juga di luar itu Mereka punya kemampuan Iya Yang harus diapresiasi Betul gitu Itu sebelum Covid Jadi aku ngebangun Youtube itu sebelum Covid Kan orang pas Covid baru bikin-bikin Youtube Aku udah hasilnya Aku udah mendapatkan hasil pas lagi Covid itu Udah mulai dapat ya Sekarang masih dikerjain nih si Youtube Aku lebih sekarang Youtube juga masih ada Tapi aku lebih di Tiktok sih Di IG gitu Oh di IGnya Di Tiktok gitu Kamu punya timnya sendiri atau kamu yang ini ya? Ada, ada kameramen, ada editor, ada kreatif gitu Itu yang Timnya kamu tuh ada berarti ya? Ada, ada Terbasuk kalau pas konser ya ada Kayak sound Manajemen Manajemen Iya gitu Manajemen Wah luar biasa Sebenarnya kamu kalau dilihat ya Untuk menjadi seorang diri kamu itu aja ya Dibutuhkan sebenarnya bantuan dari orang-orang yang hebat juga Iya Yang mendukung kamu ke arah sana Betul banget penting Tapi awal-awal sih aku gak terlalu banyak ya Awal-awal tuh kayak Ya cukup beberapa Karena kan kita juga Lihat dari pendapatan Pas lagi aku bertambah ya aku tambah lagi orangnya Ya berbagilah itu namanya Iya gitu Nah peran orang tua untuk diri kamu sendiri apa tuh? Penyemangat aku Support sistem aku Kayak aku Untuk terlalu semangat ya karena masih ada kedua orang tua gitu Di saat aku kayak lagi don Terus aku masih teringat Aku Masih banyak yang harus aku bahagiakan Iya 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 Sampai sekarang kamu udah ngerasa bisa membahagiakan orang tua? Eh Alhamdulillah Apa namanya Ya mudah-mudahan mereka bahagia Tapi aku akan terus selalu Berusaha Ya kayak misalkan Aku udah bikinin mereka rumah Udah aku ajak umroh Aku udah daftarin haji gitu Alhamdulillah gitu Luar biasa lah Paling gak kamu udah diajak Udah ngajakin orang tua umroh Alhamdulillah Udah kamu daftarin Udah jadi seorang anak yang Paling tidak sudah berbakti Melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang tua Betul Luar biasa lah Terima kasih Nah Sekarang ini Peran Siapa yang paling merasa Selain keluarga kamu Yang punya peran Paling banyak untuk karir kamu itu sendiri Siapa? Hmm Ya mungkin orang-orang terdekat teman-teman Tapi aku banyak sih Lalu itu belum punya pacar Sampai sekarang Tapi udah nikah Aneh ya? Enggak dong Gak banyak orang yang belum punya pacar Udah nikah Oh betul Belum jadi kayak Ya 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 mudah-mudahan aja jodoh Deket-deket sih ada Iya gitu Kayak belum Emang aku kan gak mau pacaran Jadi kayak kalo emang Ada yang mau serius aku pengennya serius gitu Langsung nikah Taruh 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 sama kata sayang ya Iya Taruh juga harus kenalan dulu Harus lihat juga Agak gitu Di keluarga itu kamu anak keberapa? Aku anak ketiga Ketiga dari yang keempat Dari yang kelima dong Banyak nanti, barusan lagi Kamu kan Lu kan Dari yang... взiness Delos Ada yang ngikutin semua Dan tewaru Ada yang ikut dunia hiburan« Giulia Ganyang Gak ada Cuman kamu aja? Iya Jadi kaka yang dua udah nikah? Kakak yang dua udah nikah Yang satu di kampung Dia mengurusin kebun kebun di lebak-lebak yang kedua dia tapi di syuting tapi bukan artis jadi kayak tim belakang layar kayak gitu astrada tim krat apa namanya tuh astrada unit script apa sih namanya tim syuting syuting kru 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 yang ketiga kru krupuk hahaha harus jelas dunia itu dia di tipe-tipe gitu oh syuting-syuting berarti masuk di dunia hiburan cuman di belakang layar itu juga aku yang awal-awal aku yang ajak yang aja justru iya sekarang masih sekolah Adik yang kedua yang satu dia yang ngurusin usaha aku Oh yang cafe iya yang satunya lagi baru masuk kuliah aku udah kuliah kan sekarang loh Alhamdulillah apa sih gue anpar juga oh iya kafenya nanti jauh jauh di lebak tapi enggak papa kalau kita nanti untuk orang-orang lebak nih yang dengerin itu ini di sini nih kamu coba dateng ke yang namanya ada cafe loli-loli cafe loli cafe ya hari Sabtu aku bakal grand opening juga yang deket nih di depok di depok tuh jalan raya pekapuran hari Sabtu opening hari Sabtu opening opening jam berapa lima subuh ya pokoknya jam subuh pengapuran pengapuran tuh pekapuran pengapuran beda ya beda-beda bukan pengapuran ini apa namanya mercon kochela mercon kochela jadi ngambil dari mana merconnya tuh makan pedes-pedes mercon oh mercon ini ya yang pedes-pedes gitu kayak ya kayak sebelah kayak gitu-gitulah gitu nah itu yang masak siapa bukan ibu eh mama yang bantuin tapi ada juga yang emang chefnya gitu Oh kalau ada chefnya di situ orang Sunda berarti kan chef Udin kan orang Sunda dipanggil chef itu tetangganya Asef ya iya kayak gitu kan itu udah dua berarti ya si apa si cafe-nya luar biasa adik kamu sekarang kuliah dimana dia ngambil apa ngambil tadi ya ngambil ekonomi bisnis juga gitu di di Padegelang atau di isi di depok di JGU Jakarta Global University apa JGU JGU ya Jakarta Global University di GDSnya di GDSnya bukan JGA JGS mungkin Jakarta itu JPU 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 Jaksa penuntut umum lucu dia kenapa nggak diajak oh ini kan diajak oh dia itu tim untuk yang editor lebih memudahkan dia jadi dia ininya dulu pinter dan dancer itu emang dancer pertama di ini cuman kayak sekarang sama televisi kan nggak boleh karena ada tiga orang anak-anak kecil ngikutin pingsan ini sebenarnya terakhir tuh kamu tuh pengen jadi apa sih sebenarnya selain kalau kamu harus milih ini nyanyi terus kamu walaupun di dunia hiburan yang kamu lagi mau konsentrasikan itu kamu ke mana ya sebenarnya karena main film kan bisa kamu main film juga udah pernah Loli main film juga pernah satu 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 film tapi itu enggak kelihatan wajah punya jadi di film kuntilanak dua aku jadi anak kuntilanaknya wah terus kamu nggak kelihatan kelihatan percuma makanya aku kayak nggak mau lagi gitu sebentar kuntilanak kamu punya anak ya jadi aku kayak nggak aku kan awalnya iya aku pengen coba main layar lebar gitu kan aku pikir tak gitu enggak aku pikir kelihatan gitu mungkin goals aku juga pengen juga layar lebar tapi dengan akunya muncul muncul itu terlihat kamu actingnya seperti apa di situ justru yang jadi kamu itu ngapain sebagai anak kuntilanak gitu doang iya walaupun bajetnya lumayan tapi kan waktu aku pengen berkarya gitu ya gitu tapi siapa tahu kamu dapat piala citra sebagai suatu kalian dengan kata-katanya iiiihihihihihihihihi kali penantang sih oke sih satu juta lebih berapa sin? Berapa sin ya mungkin ada sepuluh sinan sepuluh scene gitu tapi mukanya kan di make up pakai oh iya digituin hitam yang kayak gitu judulnya apa itu? kuntilanak dua kuntilanak dua iya udah tayang sih udah sekarang kuntilanak berapa gitu dulu dua-dua-dua makin banyak nih segala gitu iya bener iya bener iya bener iya gue nonton kuntilanak satu aja kata gue udah serem ini ada dua ngebayangnya kuntilanaknya dua sekarang udah kuntilanak udah empat ya udah berapa gitu iya aku dikoling lagi gue bilang gak mau komunitas kuntilanak tuh sekarang itu adalah arwah penasaran jadi yang sekarang pengen kamu kalo dilihat dari perjalanannya sekarang sampai sekarang kamu tuh lebih di vokal ya? iya sekarang pengen jadi penyanyi penyanyi pengen punya karya gitu yang kan kalo misalkan aku nyanyi-nyanyi konser-konser mah udah gitu ya udah aku ngerasain aku pengen punya karya gitu single atau gak? yang yang bener-bener orang tuh nge-nge 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 terkenang gitu ya itu terkenang dengan apa yang kamu lihat dan ini adalah loh li banget misalnya yeah, iya gitu aku punya lagu yang orang tau kan sam ini tuh taunya ya karena emang kalau Licoce lah gitu-gitu kan sama mungkin ya pengen pengen jadi pengen punya usaha yang juga bener-bener ya usahanya ya sukses gitu kan aku juga udah jadi owner tapi ya pengen owner yang bener-bener banyak lah usaha aku gitu untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kamu karena kebanyakan aku suka banget Siti Kodiza jadi aku pengen meneruskan beliau siapa? Siti Kodiza istrinya Nabi oh Siti Kodiza iya iya beliau kan kayak sukses dalam berdagang jadi aku tuh pengen gitu pengen seperti itu ya luar biasa luar biasa sekarang tepuk tangan diri ini kita sekarang ambil dari nama kamu dulu nih Loli Unyu Loli nama aslinya kamu tuh siapa sih? Loli Ismaya Loli Ismaya yang bener yang mana yang mana yang Loli atau Mayanya jadi teh Loli itu diambil Loli itu kan diambil dari nama asli ya berarti Loli dengan Maya itu sama tetanggalah kita itu iya Loli Ismaya jadi kayak apa ya? kayak adat, is, tiadat jadi adat dan tiadat gitu bukan sih seperti kayak Loli mana nama asli aku iya nama Loli Ismaya berarti gak usah Is Loli Maya harusnya sama seperti yang dewa apa tuh? Ahmad Dhani Ahmad Dhani kan? harusnya Ahmad Dhani Dhani gak usah Ahmad Dhani Ahmad Dhani harusnya gak usah Dhani gak usah Bapaknya gak dimisah ini oh gak boleh gak boleh ya? iya 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 oke maaf 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 Loli Ismaya iya anak ketiga nah sekarang labelnya yang kamu pakai mau tetap dengan Loli Unyunya itu atau aku pengen munculkan Loli Ismayanya sendiri? hmmm kalau Unyu mungkin dengan karena karakter aku yang mungil gitu ya imut-imut lah ya iya gitu tapi kayak next aku punya lagu kayaknya better Loli Ismaya deh gitu supaya kamu menjadi diri kamu sendiri iya gitu paling tidak juga sekarang kamu sudah menjadi diri kamu sendiri iya kamu sudah berbuat banyak sebenarnya itu yang dan kamu bisa membahagiakan orang tua itu salah satu tujuan hidup kan bukan menjadi seorang terkenal betul tetapi menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain luar biasa sekali iya 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 moga-moga suatu saat ini ada produser bukan hanya produser ya sebenarnya yang kita harapkan adalah ada orang yang punya rasa dengan suaranya kamu ini cocok dengan lagunya karena siapa tahu mungkin menawarkan lagu tersebut ke kamu dan kamu merasa cocok itu tuh kalau misalnya memang klop gitu kan berjodoh biasanya itu bisa meledak amin lebih detailnya sih Kak Meli Guslo mungkin aku pengen nyanyi lagunya oh pengen nyanyi lagunya Meli Guslo amin denting bukan denting gimana nyanyi ya coba denting yang membungi dari gini luar kok horor ya oh bener iya 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 kok jadi makanya serem ya kok jadi gua patah saya gak jadi penyanyi horor soalnya di terakhir kamu yang kamu suka dari karakternya seorang Meli Guslo dalam lagu apa kayak yang dia ciptakan kayak untuk teh rosa lagu ku rasakan muda dalam hatiku rasa cinta untuk dirimu ku lelah dan itu kan aku sering yang dibawain dan yang uniknya ya banyak di komposer atau pencipta-pencipta lagu di Indonesia itu yang dia tidak bisa memainkan alat vital alat musiknya alat musik maksudnya alat musiknya jadi dia dengan menciptakan lagu itu tidak pakai piano tidak pakai gitar tapi dia bersenandung justru dari situ tuh timbul yang namanya lagu-lagu yang hebat ternyata memunculkan seperti itu jadi tidak terganggu dengan chord-chordnya gitu dia bebas membuat seperti itu dan kalau perempuannya itu memang Meli ya kalau yang laki-lakinya ada yang fenomenal siapa pernah mendengar namanya Mas Eros Jarod oh iya iya kamu harus tahu iya iya Mas Eros Jarod itu luar biasa dia menciptakan banyak lagu-lagu untuk krisye yang seperti itu itu lagu Rindu pernah denger yang dinyanyikan sama siapa? Agnes? iya coba nyanyiin sedikit ini enak banget lagunya apa awalnya Kang biar aku nyanyi? Rindu banget Bumat Liriknya dong, liriknya, liriknya aku lupa syairnya, syairnya searching, searching searching aku hafal cuma aku lupa awalnya awalnya doang kan? iya awalnya aja nyanyiin atau rapnya atau awalnya Ci kita cari ya nanti jalan tempoh latihan setelah aku mencari setelah aku mencari kok akan lalu merasa bukan rapnya, rapnya ketanai di hatiku yang lama haus akan berlayanmu berlayanmu seperti saat dulu saat 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 pertama kau dekat dan kau kecup bibir ini dan kau dititikan kata kata ketat gila aku cinta kepadamu yang diberi Oh, kok nggak enak belakangnya ya? Nggak enak belakangnya. Itu tuh nada-nada yang dibuat oleh seorang Eros Jarod ketika dia lepas dari itu semuanya. Itu membuat, menurut saya, si harmonisasinya itu begitu luas. Sehingga orang menikmati, dia bukan hanya si penyanyinya tidak bernyanyi, tetapi dia bersenandung. Sehingga si musik dengan penghayatan dalam dirinya itu masuk. Sehingga terjadilah yang namanya ketika kita mendengarnya itu ngerasa banget, dapet banget seperti itu. Moga-moga suatu saat Loli akan mendapatkan seorang yang memberikan lagunya untuk Loli. Dan itu pas dan bisa meledak juga seperti layaknya Agnez Moniko. Amin. Ya Allah. Sekali lagi terima kasih Loli ya. Terima kasih yang ini. Moga-moga Loli selalu dalam keberkahan, istiqomah, dalam pekerjaannya menjadi manfaat untuk orang-orang yang lainnya ya. Amin. Oke? Ya terima kasih. Sama-sama Loli. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Loli. Sukses untuk Loli, salam untuk keluarga ya. Ya terima kasih Amin. Karena salah satunya doa-doa keluargalah yang membuat kamu menjadi seseorang seperti sekarang. Betul banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa yang ter Ferit align catastrophic terjadi? Terima kasih.